Setiap negara yang terlibat peperangan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenanginya. Salah satu cara yang menjadi andalan adalah mengembangkan persenjataan. Pada masa perang dunia kedua, salah satu kubu yang ikut berperang yaitu Nazi Jerman, mengembangkan sejumlah persenjataan muktahir pada masanya agar bisa memenangi perang. Nazi terkenal dengan pengembangan desain senjata perang yang inovatif. Dari persenjataan ringan hingga berat, dikembangkan untuk menunjang peperangan. Berikut ini adalah senjata rahasia Nazi yang dibuat untuk menunjang perang dunia kedua. Senjata ini adalah bom yang dikendalikan via radio oleh Jerman. Senjata ini dibuat untuk Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman yang dirancang untuk menembus kapal-kapal lapis baja, termasuk kapal penjelajah berat dan kapal perang. Senjata ini dilengkapi dengan fitur 4 sayap kecil sepanjang 1,35 meter dan mampu terbang sesuai dengan kendali. Untuk menjatuhkannya, alat ini harus terbang langsung menuju sasaran yang dituju. Dalam praktiknya, Fritz X merupakan senjata yang ampuh dan cocok bagi Jerman dalam melawan sekutu. Pada tanggal 9 September 1943, segera setelah gencatan senjata Italia, Jerman menjatuhkan beberapa Fritz X ke kapal perang milik Italia bernama Roma. Hasilnya 1.455 orang di dalamnya tenggelam. Senjata ini juga menenggelamkan kapal HMS Spartan milik Inggris, kapal perusak Inggris HMS Janus, dan kapal rumah sakit Newfoundland. Lebih dari 2.000 Fritz X dibangun, tetapi hanya 200 yang pernah dijatuhkan. Kapal selam dipercaya jauh lebih berbahaya dari kru mereka sendiri dibandingkan terhadap target yang dituju. Dengan demikian, kru kapal selam harus sangat berhati-hati dalam mengoperasikannya. Kapal selam Jerman, U-Boot, mempunyai pengaruh besar dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan sekutu. U-Boot digunakan baik oleh Angkatan Laut Jerman maupun Kriegsmarine. Saat itu, praktik penggunaan U-Boot belum dibatasi oleh batas wilayah sehingga Jerman bisa leluasa menguasai lautan dalam. U-Boot memiliki peran yang sama selama Perang Dunia Kedua ketika Jerman hampir memutuskan jalur vital Inggris dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1939 hingga 1945, U-Boot menenggelamkan 2.779 kapal sekutu. Ini adalah pesawat terbang pertama yang menggunakan mesin jet. Desainnya merupakan keinginan dari petinggi Nazi Herman Goring untuk pengebom ringan yang mampu membawa 1000 kg melintasi jarak 1000 km dengan kecepatan 1000 km per jam. Prototipe pertama terbang pada 1 Maret 1944 dan dikembangkan oleh Horton Bersaudara. Desainnya yang ramping memastikan akan sulit terlacak radar. Meskipun terbukti sangat sukses dalam penerbangan uji coba, pesawat ini gagal ikut dalam peperangan. Waktu adalah kendala utamanya karena ketika sudah siap untuk terbang, Jerman dalam kondisi yang tertekan hingga akhirnya kalah. Tak hanya membuat Fritz X yang terbang di angkasa, Nazi Jerman juga mengembangkan Goliath. Senjata ini memiliki bentuk seperti tank tapi bentuknya mini. Goliath dirancang untuk membawa 60 atau 100 kg bahan peledak tinggi dan berjalan hingga 10 km per jam. Senjata ini dioperasikan menggunakan kendali jarak jauh. Ada dua yang dikembangkan, satu menggunakan listrik dan satunya menggunakan bensin. Karena berfungsi dengan ledakan, hanya digunakan sekali pakai. Goliath mulai dikerahkan pada awal tahun 1942 dan akan terus digunakan di semua lini perang tempat pasukan Jerman bertempur. Meskipun bertubuh kecil, Goliath punya kemampuan untuk menghancurkan bangunan dan struktur lain seperti jembatan. Reputasi tank modern sebagai alat perang yang mematikan sebagian besar disebabkan oleh penggunaan tank oleh Angkatan Darat Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Meskipun pertama kali ditemukan oleh Inggris dalam Perang Dunia Pertama, Wehmach dan SS mendesain tank yang jauh lebih baik. Meskipun sebagian besar pasukan tank Jerman terdiri dari tank yang lebih kecil seperti Panzerkamp Wagen 3 dan 4, Tank Tiger dibangun untuk menyempurnakannya. Panzerkamp Wagen ke-6 atau Tank Tiger dirancang untuk menjadi faktor penentu kemenangan di medan perang lapis sebaja. Beratnya sekitar 54 ton menjadikan tank ini lebih besar dari tank biasa dan memiliki lapisan besi setebal 84 mm. Tank ini diperkenalkan pada tahun 1942 dan diproduksi masal selama perang berlangsung. Tank Tiger menjadi batalion tank berat dan dikerahkan oleh komandan Angkatan Darat Jerman dan kerap menjadi andalan dalam melawan armada tank Sherman atau Abrams milik sekutu. Senjata ini adalah pesawat tempur paling penting bagi Nazi Jerman, baik dalam kepentingan operasional maupun dalam jumlah yang diproduksi. Pesawat ini memiliki mesin Jumo yang dipersenjatai dengan 4 senapan mesin 0,3 inci. Pesawat ini mulai beroperasi pada tahun 1937 saat Perang Saudara Spanyol. Pesawat ini dipersenjatai dengan 2 meriam otomatis 20 mm dan 2 senapan mesin di mesin coaling, yaitu meriam tambalan untuk menembak melalui kub baling-baling. Dengan kekuatannya, pesawat ini memiliki kecepatan tertinggi 570 km per jam dan terbang pada ketinggian 11.000 meter. Yang terakhir adalah meriam Gustav Senjata ini merupakan meriam terbesar yang pernah dibuat dan digunakan dalam sejarah. Senjata ini dibangun oleh Krupp Industri dengan memiliki berat sekitar 1.350 ton dan dapat menembakkan 7 ton peluru hingga jarak 47 km. Senjata ini memang dikenal tak praktis sebab butuh waktu 3 hari dan 250 tenaga kerja untuk merakit 2 senapan 800 mm, 2.500 orang untuk meletakkan semua rel kereta sebagai landasan senjata ini. Satu-satunya negara yang berhasil ditembak menggunakan senjata ini adalah Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy! Terima kasih. Terima kasih.